Pembiayaan ultra mikro menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat dari kalangan bawah yang tidak bankable atau tidak tersentuh oleh layanan keuangan bank konvensional yang memberikan pinjaman maksimal 10 juta rupiah sehingga orang-orang dapat memulai usaha, menghasilkan pendapatan bagi keluarga mereka dan mulai keluar dari kemiskinan. Dalam banyak kasus, lebih dari 90 persen peminjam adalah kaum perempuan. Saya bisa ngurus keluarga, penghasilannya bisa buat makan sehari-hari, buat sekolah, BPJS. Ya intinya dikasih modal, pinjaman, gak ngeberatin ya sangat membantulah. Pembiayaan ultra mikro telah melakukan banyak hal yang positif. Sebagian besar orang setuju akan hal ini. Tapi itu harus dilakukan dengan tepat. Jika hanya sekedar meminjam uang, keadaan bisa lebih buruk dari yang sebelumnya. Apa yang membedakan pembiayaan ultra mikro dengan pembiayaan konvensional? Kayak penjual gorengan, pedagang basuh, ya seperti itu. Jadi mereka yang masuk dalam kelompok ultra mikro kita. Yang pinjamannya itu memang kalau secara kelompoknya memang antara 1 juta sampai 10 juta ya. Tapi kalau di pegadaian ini, kita bahkan bisa ngasih pinjaman dengan jumlah yang sangat kecil sekali. Jadi mulai 50 ribu ya, 50 ribu sampai seterusnya. Lalu, apa yang membuat pembiayaan ultra mikro menjadi tepat guna? Adalah mereka yang akan menjadi produktif dengan pinjaman tersebut dan dapat mengubah kehidupan ekonomi menjadi lebih baik. Mungkin tidak mudah untuk dilakukan. Tapi itulah definisi yang paling tepat dari pembiayaan ultra mikro. Terima kasih telah menonton!